Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setular, salam setelubi, salam seder di CVS Sodor, toko Senapanengin terbesar kedua di Indonesia, ingat Senapanengin ingat CVS Sodor, berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul Admin 1 dan juga Admin 3 di CVS Sodor, oke teman-teman di video kali ini, ya teman-teman ada kedatangan Unisenapanengin Bocap FX, ya teman-teman nah ini adalah yang kalian cari-cari adalah FX Crown, ya teman-teman tapi tidak hanya namanya FX Crown, tapi ada serinya, ini FX Crown seri DX1, ya teman-teman mantep banget, jadi kita bedakan soalnya ini ada sedikit operikan dari Larasya ya teman-teman, jadi Larasya sangat spesial sekali, nah ini sebelum kita lanjut bahas tentang spek, ya teman-teman, dikarenakan sudah terpasang teleskop, sudah terpasang pipot, nah ini saatnya kita tes akurasinya terlebih dahulu, sebelum kita jelaskan tentang spek dan juga harga promonya berapa, ini ya teman-teman seperti itu, ya nah ini teman-teman Bocap FX Crown seri DX1 ini nah baru saja ready kemarin sore, ya sebelum kita jual nah kita tes akurasinya terlebih dahulu, apakah oke apakah mantap, ya teman-teman nanti kita buktikan bersama-sama, ya teman-teman sebelum itu, jangan lupa juga di tombol subscribe dan klik tombol loncengnya nah untuk info pemesanan di CVS Odor, langsung saja hubungi nomor admin saya, admin 123 saya yang pegang semuanya untuk pembayaran, bisa COD bayar tepat bisa juga transfer langsung lunas, ya teman-teman secara COD cukup gampang kalau kalian di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa, Bali, Jambi, ya teman-teman itu secara gampang, kalau COD bisa pakai foto KTP aja pun juga bisa kalau gak beri foto KTP, harus dikenakan DP minimal 300 ribu seperti itu, ya teman-teman tapi kalau kalian di wilayah NTT sama Maluku, nah itu memang kita wajibkan harus DP minimal 300 ribu sampai 500 ribu seperti itu, oke ya teman-teman, terima kasih itu dia, ya teman-teman, langsung saja kita simak video tes akurasinya bersama-sama berikut ini check it out oke teman-teman, di video kali ini kita tes unit yang baru saja ready di CVI Sodor ada FE Kron seri DX1 ya teman-teman, mantep banget nah ini kita tes di jarak kurang lebih ini 80 meter, ya teman-teman kalau kurang ya mau dimalumi kalau lebih ya kita kasih gabung sekalian semuanya ya, seperti itu dikarenakan ini rank findernya baterainya habis tadi tidak bisa mengukur jaraknya tapi tadi pakai aplikasi apa mas namanya? Google Ad Google Ad Google Ad itu di 80-an nah 80-an teman-teman kemarin si taram finder di kisaran 80 lebih gitu oke, mantep banget jadi ya kurang lebihnya di 80 meter sudah pada tahun ya, pohon kapuknya pohon kapuk yang itu ya teman-teman kalau yang sana 100 12 ya 112-an meter ya teman-teman ini menggunakan peluru slug slug lagi yang 13,6 green merek SIS ya teman-teman mantep banget peluru aslinya ya cocoknya seperti biasa pakai Hercules pun juga bisa ya teman-teman seperti itu langsung saja kita simak bersama-sama tes akurasinya mulai langsung ya teman-teman teman-teman nah ini F-Ecron seri DX1 yang satuan gerombol atau gimana terserah yang gerombol dulu boleh langsung yang satuan aja nggak bisa nanti yang gerombol oke anginnya sepoi-sepoi teman-teman oh enggak ayo kita cari yang gerombol yang gerombolan dulu teman-teman pas ini belum kena lagi ini masih 2500 kita cari lagi ya teman-teman mohon bersabar oke udah kelihatan jatuhnya nah dikit dikit aja nah udah udah kelihatan kita coba lagi disitu oke kena lagi mantep banget teman-teman iya kelihatan kan mas kelihatan sekali coba coba dikit iya kita bergaya oke belum kena teman-teman jadi yang besar saja oke taruh kirinya dikit mas iya tadi soalnya ada di kalau di moncem kanan kalau di teleskop berarti di sebelah kiri ya teman-teman oke nah ini tesnya sambil kita lucu-lucuan ya nah kena lagi coba ya mas iya kayaknya sih power gitu mas yang belum 13.6 terlalu kencang teman-teman powernya dengan mainnya jahat 80 saja ya itu tadi power mini aja karena gak terlalu ada angin ini pastinya nanti ada di bawahnya kalau gak salah oke inilah terlalu irit nah kita sambil setting power nah kalau setting power itu sambil ditembakkan ya teman-teman biar tahu jatuhnya dimana kurangnya bagaimana ya kalau ada chronosnya malah lebih enak nah itu nah ini kan karena chronosnya baterainya eral juga baru pesen seperti itu oke kita cari lagi ya teman-teman ini carintal ya oke ya nah kita tambahin lagi nah ini tasnya sambil setel-setel power nah begitu teman-teman supaya kalian lihat nah mantep cantik sekali teman-teman perkenaannya coba yang atasnya itu mas yang ada nah ya kayak ada putih-putihnya ini kayaknya nah kayaknya cantik gitu yang ini mas iya sudah tak tarik ya oke kayak kesini ya kesitu betul nah kita tambahin lagi teman-teman itu coba segini mantep sekali nah disebelah kirinya kalau disitu di kanannya ya betul oke bismillah kena teman-teman mantep banget gak terlalu kelihatan ya lengkap itu jangan lah ya kita yang dibawanya saja yang penting kelihatan tadi yang dua ini mas ya boleh oke mantep banget belum ya teman-teman ya gantian lah yang satu oke kena mantep banget kita tambahin lagi buat bonus kita bajer jarak 100 gak mas gak usah gak usah gak usah 80 meteran aja mantep banget tambahin satu kali lagi 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 biar pada puas iya betul angin berapa mas 2.000 2.100 2.200 2.300 mas oke 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 mantep banget kita nyatakan lulus tes akurasinya biar kelihatan nah teman-teman nah itu buah kapuknya yang disana teman-teman nah yang disini tadi ya nah itu kalau disana nah ini buat lapangan tembak nanti teman-teman yang disana itu 112 meter kalau yang disebelahnya sananya lagi agak kelihatan ini ada disananya lagi ya pas tes Mameru yang disana ini nah kalau tes yang biasa-biasanya ada 112 nah itu disitu nah kameranya kurang cerih teman-teman nah itu yang sana jarak 80 meter oke ini dia unitnya FXDX1 ya mantep sekali oke teman-teman kita nyatakan lulus tes akurasinya ini blurunya ya jadi ada dua kamera ini oke mantep banget teman-teman nah itu dia cuplikan tes akurasi dari unit senapan angin bocap FXRON seri DX1 harganya berapa nanti saya kasih tahu harga dan juga info spek-spek lengkapnya dari FXRON DX1 ini langsung lanjut ya kita bahas tentang harga dan juga spek-speknya di video berikut ini check it out oke teman-teman sangat-sangat mantep sekali tadi kita tes di jarak kurang lebih 80 meter ya teman-teman dengan menggunakan lurus look yang beratnya 13,6 grain kita nyatakan lurus tes akurasinya siap di order buat kalian semuanya pecinta unit senapan angin bocap FX alias bocap yang pakai popor kayu ini ya teman-teman varian warnanya juga ada lumayan banyak tinggal tergantung selera anda nanti sukanya pilih yang mana ya tadi udah lihat kan setelan power ya teman-teman yang pertama terlalu keras nah itu harus kita kendurin dikit nah alhamdulillah terjadinya sangat-sangat mantep sekali kita nyatakan lurus tes akurasinya untuk harganya ini bocap FX-RX Ceri DX1 cukup kita banderol di harga 3.150.000 rupiah saja kalau udah dapet bonus tes tali sadang gantung puru puru tes menggancin perdam sama SDX dan juga udah free teleskop ukuran 39x40 bukan teleskop yang ini ya teman-teman nah ini teleskop yang memang khusus buat tes di sini ya ini vektor optik ya teman-teman nah ini khusus yang buat ya kita nembak di sini ya seperti itu ya teman-teman teleskopnya bonusnya ya kalau gak gamau ya basenel ukurannya 39x40 dan juga ada free peluru satu kalengnya cocok kalau cocok ya pertama ini cocoknya bagi Hercules kita kasih Herculesnya nanti ya teman-teman soalnya slugnya ini produksinya baru dikencengin lagi ya teman-teman nanti kalau yang info slug ya memang jarang jual ya teman-teman belum ada ya tapi kalau nanti semingguan ke depan mudah-mudahan udah ada jual slugnya ya seperti itu oke harganya efekron seri di X1 ini cukup kita bantul 3.150.000 rupiah saja belum sama ongkir ya teman-teman ongkirnya nanti saya kasih tahu di WA saja ya nanti dapat subsidi ongkirnya ya mantep banget pokoknya oke ya teman-teman nah untuk sedikit speknya dari segi laras ini menggunakan laras spesial laras pilihan dari CVS Odor pajak laras kurang lebih ini 60 cm ya teman-teman jari dana tadi udah lihat sendiri tes akulasinya sangat-sangat mantep sekali buat jarak 100 meter pun juga masih berani sekali ya teman-teman untuk bahan laras ya ini menggunakan dari bahan baja pakai urdi 13 alur 12 kaliber 4,5 mm ya meskipun pakai kaliber 4,5 mm tenang saja kalau ada buruan besar buruan big game nah teman-teman kenakan area fatal kenakan area intimnya pasti akan tumpang juga kalau sekelas baby ya seperti itu teman-teman oke nah untuk merawat larasnya untuk membersihkannya kalian bisa membersihkan menggunakan minyak goreng atau oli dari depan kalau udah sebelahkan terus ditembakkan nah itu kalau udah serpian peluru di dalam ya teman-teman yang buat menghambat pelurunya nah itu biar bisa keluar ya dipakaiin diolesin minyak goreng atau oli seperti itu ya teman-teman mantep banget nah untuk depan laras ini juga ada terat buat penguasan perdam nanti kita bonusin juga perdamnya dari sini kita setelkan juga perdamnya dari sini dapat bonus magagin juga kita setelkan magaginnya dari sini meskipun dapat bonus magagin yang biasa tetap kita setelkan dari sini ya memang kadang agak macet ya hal wajar ya teman-teman soalnya magagin yang murah kalau mau tukar yang CNC juga bisa tambah 100 ribu kalian dapat magagin yang CNC ya teman-teman tukar tambahkan seperti itu oke untuk luar larasnya ini juga udah dilindungi dengan serobong pakai UD20 banyak dari dural ini ya teman-teman mantep banget nah ini serobongnya banyak dari dural oke nah untuk tabungnya teman-teman ini udah menggunakan tabung bocap tabung 500cc untuk kapasitas sama nangin ada di 2700-2800 PSI diisi di amannya saja biar sil ada di dalam sini perawat kuat tahan lama dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai 0 disisakan itu amannya ada di 1500 PSI kalau habis menembak jangan dihabiskan sampai 0 ya teman-teman kalau kalian sampai 0 kalau udah 1500 ke bawah nah please diisi kembali ya teman-teman soalnya rawan nanti terjadi ditembakkan langsung bocor ya teman-teman makanya kalau udah 1500 waspada langsung ditambahin angin lagi dari 1500 sampai 2800 2700an ya teman-teman seperti itu untuk amannya soalnya kalau diisi lebih dari 2800 itu takutnya nanti silah di dalam sini robek teman-teman soalnya yang nahan angin ini sil sil terbuat dari karet ada masanya kalau dia tidak kuat menahan angin nah itu mengakibatkan kerobekan dan kebocoran nanti seperti itu ya teman-teman nah untuk pengisian anginnya ini udah menggunakan mini kumpler jadi tinggal colokkan saja ke selampung panjang untuk manometer ada di sebelah kiri diantara sabungan jember dan juga sabungan tabungnya ini oke mantep banget ya teman-teman bahan tabungnya ini dari dural ya mantep sekali teman-teman pakai tabung bocap 500 cc kalau tabung bocap seperti ini jumlah tembakannya kalau setelan paling irit ya teman-teman itu bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya 100 kali ya buat jarak 10-15 meteran saja ya kalau kalian buat jarak tadi ya teman-teman setelannya setelan sedang ini tadi ya tidak terlalu irit dan juga tidak terlalu keras di tengah-tengah yang penting kalian pada waktu ngetes senapannya atau mau tes powernya ya itu sambil ditembakkan ya teman-teman nah itu biar kerasa jatuhnya di mana dan juga kurang keras atau tidaknya nah itu tergantung ya selera anda bolak-balik lagi tergantung selera ya teman-teman seperti itu ya nah lanjut ke bagian chamber untuk chambernya ini udah menggunakan chamber monolight banyak dari Dural seri 6 pembuatan semi-sensi dalemannya masih daleman baja ya teman-teman mantep banget nah untuk tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single suit oke mantep sekali ya teman-teman untuk triggernya pun udah menggunakan trigger mat kok trigger mat udah trigger klasik masih trigger klasik tapi udah ada safety triggernya ya teman-teman nah kalau diuruh ke kanan dia otomatis kunci kalau ke kiri dia normal lagi nah untuk setelan power ada di belakang sini di luar nah kalau diputur ke sebelah kiri dia agak irit powernya kalau diputur ke sebelah kanan dia nampak kenceng untuk powernya oke mantep sekali ya teman-teman nah untuk rel teleskopnya di atas sini menggunakan rel teleskop rel 11 ya teman-teman semua teleskop bisa masuk kecuali yang pakai rel teleskop dikat ini ya seperti itu mantep banget ya teman-teman untuk popornya ini memang popor ya dari bahan kayu mindi atau nindi itu ya teman-teman yang warahnya putih nah ini ada variasi bakarannya jadi sangat-sangat ya apa ya teman elegan sekali ya sangat bagus sekali untuk warahnya ada variasi ya popor bakaran seperti ini oke mantep banget ya teman-teman itu dia tadi teman-teman sedikit tes akurasi bila yang kurang puas datang aja ke CVS Odor saja ya kita putihkan bersama-sama sambil tes akurasi ya teman-teman tapi kalau kalian beli senapannya kalau hanya buat main-main tes akurasi ya menghambat pekerjaan kami ya teman-teman nah kalau kalian ada di wilayah dekat dengan CVS Odor di Jepara data ke sini kalau mau beli juga boleh ya teman-teman kami di Jepara Jawa Tengah bukanya dari jam 8 sampai jam 3 sore ya dari hari Senin sampai hari Sabtu hari Minggu sama tanggal Merah itu kita tutup ya teman-teman seperti itu nah kalau pasen online langsung hubungi nomor admin saya admin 123 saya yang pegang semuanya pembayaran bisa C-O-D bayar tempat bisa juga transfer langsung nah ya teman-teman sebelum pengiriman juga ada video tes akurasinya ya teman-teman kita tes sebelum pengiriman itu di jarak 25 meter tes nitik ya teman-teman kalau 25 meter udah nitik nah jarak ke atasnya pasti juga bagus juga ya teman-teman sebelum kita tes tadi jarak 80 juga kita tes di jarak 25 meteran ya teman-teman nah itu kalau udah nitik disitu pasti ke atasnya pun juga enak nanti ya teman-teman seperti itu ya info pemasanan tidak pakai lewat aplikasi apapun langsung hubungi nomor admin saya saja seperti itu oke teman-teman itu dia ya tadi sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari unit senapan angin bocap F-Ecron DX1 ini oke terima kasih saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setular salam setopi salam cedor dari C-V-A-Sodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat C-V-A-Sodor selamat menikmati